Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih atas keadilannya di acara bersama kembali bertemu dengan saya, dengan Oji, editor viva.co.id. Kita bertemu di acara Viva Talk hari ini, Senin 26 Agus, 6 Oktober 2020. Kali ini saya telah, nanti saja saya sebutkan, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah cepat dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya menjalin kerjasama dengan produsen vaksin untuk penyediaan vaksin COVID-19 bagi rakyat Indonesia. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan roadmap atau peta jalan dari program vaksin yang sedang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan dilukung oleh berbagai kementerian dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemilihan Ekonomi Nasional. Persiapan akan segera selesai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Nah, untuk membahas semua itu, hari ini saya telah ditemani atau telah kedatangan Prof. Zubairi Jurban. Beliau adalah Prof. Dr. Zubairi Jurban. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Beliau juga Ketua Satgas IDI untuk COVID-19. Kita akan membahas banyak soal COVID yang mungkin sebentar lagi akan, kita akan menerima vaksin COVID-19. Terima kasih. Ya, jadi pertama apa itu vaksin itu, kalau kita divaksinasi tujuannya adalah agar kita kebal terhadap penyakit tertentu. Dalam hal vaksin COVID-19, ya agar kita kebal terhadap, kalau terkena virus corona kita tidak sakit COVID-19. Itu tujuan dari vaksinasi. Nah, apakah saat ini sudah ada vaksin di dunia ini yang terbukti? Belum. Sampai sekarang seluruh dunia belum ada satupun vaksin yang diteliti, namanya uji klinik itu yang terbukti bermanfaat. Yang terbukti aman 100% itu belum ada. Jadi ada belasan kandidat vaksin yang uji klinik fase 3. Uji klinik fase 1 kita ketahui untuk mengetes apakah aman atau tidak. Itu dites pada sekitar puluhan sampai 100% lebih relawan. Kemudian kalau lolos uji klinik fase 1 baru naik uji klinik fase 2. Itu untuk uji selain uji aman juga efektif tidak. Itu pada sekitar 1.000 atau 1.000 sedikit. Dan kalau lolos uji klinik fase 2 masuk uji klinik fase 3, itu pada puluhan ribu dan pada beberapa negara. Nah, kalau belum lolos uji klinik fase 3, kenapa sudah kita beli? Nah, prinsipnya adalah beberapa negara, antara lain China dan Rusia, itu menyatakan bahwa ini demi rakyatnya untuk melindungi. Maka walaupun belum lolos uji klinik fase 3, kedua negara itu mengizinkan untuk dipakai dengan izin namanya Emergency Use Authorization. Jadi, otorisasi izin untuk pemakaian emergency, kemudian disusul oleh Emirat Arab. Apakah ada negara lain yang menyusul? Tadi ini belum ada, baik Amerika, Eropa, Inggris, Australia, New Zealand, Jepang, Thailand juga belum. Itu yang bisa disampaikan sebagai pengantar, namun kita pemerintah ingin memakai izin atau otorisasi untuk pemakaian emergency. Nah, ini tentu di setiap negara mempunyai, mirip-mirip kalau di Amerika FDA, kalau di Indonesia adalah BIPOM, Badan POM, ini yang harus mengkaji dan kemudian menyampaikan apakah bisa dikeluarkan izin emergency. Teman-teman, jika ada pertanyaan, silakan di kolom chat sambil kita mungkin koneksinya Prof. Zubairi tadi sempat terputus. Nanti kita lanjutkan lagi bahwa intinya pemerintah saat ini sudah, tadi sempat saya meng-highlight ya, sedikit meng-highlight bahwa saat ini kita sudah memasuki fase ketiga untuk vaksin, vaksin COVID-19 dan memang tadi disebutkan bahwa sampai saat ini memang belum ada vaksin yang dinyatakan memang benar-benar tepat untuk maksudnya dinyatakan memang baik untuk COVID-19. Tapi memang sedang dalam tahap pengujian, sudah memasuki beberapa fase diantaranya sampai ada yang sudah mencapai fase tiga. Dan kita tahu bahwa fase satu adalah untuk mengetes aman atau tidaknya vaksin itu, kemudian fase kedua untuk menguji seberapa efektifnya vaksin, dan fase tiga adalah yang dilakukan oleh yang terakhir ini apakah memang vaksin yang akan diberikan itu cukup baik dan aman bagi masyarakatnya juga. Mungkin kita akan nanti sambil menunggu Prof. Zubairi, kalau ada pertanyaan mungkin bisa melalui kolom cat, silakan kawan-kawan, karena kita masih menunggu, mungkin Prof. Zubairi masih koneksinya tertutup, kita akan coba lagi. Jadi, tadi Prof. Zubairi sempat menyatakan bahwa kita mengikuti izin dari BPOM. Ya, barusan disampaikan oleh Prof. Zubairi sempat terputus koneksinya, tapi tadi saya sempat meng-highlight bahwa kita masih menunggu izin BPOM yang menyatakan apakah nanti vaksin-vaksin yang kita ambil dari luar negeri ataupun dalam negeri itu memang cukup aman untuk digunakan pada saat nanti ada vaksinasi masal. Memang sampai saat ini ada tertutup terlambatan terkait dengan vaksin itu, seperti disampaikan harusnya bulan November, tapi kemudian sampai akhir tahun. Nah, kita berharap semua tentunya selama sepanjang kita menunggu vaksin itu, teman-teman tidak lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, sampai menggunakan hand sanitizer ya. Jadi, jangan selalu-selalu dibawa tuh hand sanitizer, karena itu sangat menjadi salah satu protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Itu juga yang kita harapkan supaya teman-teman semua dapat saling menjaga diri sendiri dan tentunya untuk orang lain juga yang berada di sekitar kita dan tentunya keluarga kita. Dan paling penting, saat berada di saat kita keluar rumah dan kita kembali ke rumah, itu pesan yang saya dapatkan dari beberapa protokol kesehatan adalah kita harus segera membersihkan diri. Selain mencuci tangan, kita harus segera membersihkan diri dan mungkin salah satunya adalah mandi dan juga kita menjaga kesehatan kita dengan lebih baik lagi tentunya memakan vitamin. Oke, Prof Zubayari sudah hadir? Oke, terima kasih. Ini sempat terputus ya, Prof. Saya sempat bawa perolong. Prof, saya lanjutkan dengan sedikit pertanyaan lagi terkait dengan vaksin tadi. Kira-kira bagaimana vaksin ini bisa dilakukan? Bagaimana nanti vaksinasi sebaiknya bisa dilakukan? Kalau memang akhirnya vaksin itu sudah ada, sebaiknya mungkin apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah tentunya dalam hal ini? Ya, pertama oleh pemerintah dulu. Jadi kalau vaksinnya misalnya benar sudah dibeli, didatangkan dari China, maka pemakaian di Indonesia itu, Pak Presiden bilang harus melalui juga peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu harus atas izin BEPOM, Badan POM yang akan mengkaji dan akan memberikan izin untuk emergensi. Nah, untuk mengevaluasi dan memberi izin itu, Badan POM memerlukan beberapa data. Dan data-data itu sampai sekarang belum masuk, antara itu untuk meyakinkan bahwa, walaupun belum lolos uji klinik fase 3, namun BEPOM dengan data yang baru itu mungkin bisa lebih yakin bahwa memang benar aman dan efektif. Nah, itu data itu mungkin baru akan sampai di awal Desember. Jadi kemungkinan izin untuk dipakai itu sekitar minggu ke-2 atau minggu ke-3 Desember. Berarti kita tinggal menunggu dari izin BEPOM itu ya Prof ya, terkait dengan vaksin. Itu untuk vaksin yang sudah masuk di fase ke-3 tadi ya Prof ya? Iya, tapi belum-belum selesai. Jadi kalau yang idealnya memang menunggu uji klinik fase 3 selesai, artinya benar-benar berpukti aman dan efektif. Tapi itu bisa menjadi kita mulai bulan Maret atau bahkan bertanggungan tahun depan. Nah, itu kelihatannya pemerintah ingin menolong rakyatnya lebih cepat. Malah masih lama ya sampai Maret, betul-betul. Nah, ini Prof, apa saja sih selain persiapan tadi, kira-kira program vaksinasi ini telah memperhimpinkan tingkat risikonya nggak? Pasti dong, pasti setiap kita melakukan vaksinasi ada risiko-risiko yang akan terdampak kepada masyarakat gitu ya. Kira-kira gimana menurut Prof? Iya, vaksin yang Sinovac ini kan berasal dari vaksin, dari virus yang utuh yang dimatikan, dilemahkan total gitu ya. Sehingga memang harusnya pengalaman dari vaksin lain yang seperti ini akan menjadi lebih aman, efek sampingnya minimal. Namun, untuk virus utuh yang dimatikan ini memang biasanya kekebalannya tidak jangka panjang. Jadi ya mungkin sekitar 3 bulan, harapan kita lebih dari 6 bulan memang. Kita belum tahu jawabannya. Oke, oke. Oke, pertanyaan dari saya, Deryan. Setelah itu kita ke pertanyaan, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Terakhir dulu teman-teman, saya kira-kira pemerintah kan telah menyampaikan bahwa keamanan vaksin bagi masyarakat adalah prioritas dan tugas utama pemerintah. Menurut Profesor, kira-kira prioritas yang paling utama untuk mendapatkan vaksin itu siapa kira-kira, Prof? Iya, prioritas yang pertama tentu yang paling mudah tertular. Jadi tenaga kesehatan yang bekerja di ruang COVID-19. Namun tentu setiap tindakan pada seseorang kan juga sandar biasanya akan memerlukan juga inform konsen. Jadi pilihan pada orang tersebut. Itu yang akan menjadi, ya, atau sebetulnya bukan kendala, malah juga suatu alian positif. Jadi mula-mula, knuckles. Tapi knuckles sebetulnya janjinya adalah kami tentu dengan senang hati kalau setelah lolos di genik fase 3. Nah, untuk emergency use authorization ini, sekarang sedang dibahas hari-hari ini, apakah prioritasnya sama juga? Oh, siap. Dok, kira-kira vaksin untuk anak dan dewasa itu berbeda nggak nantinya, dok, kalau pada saat sudah keluar vaksinnya? Sama, tetapi untuk COVID-19 ini memang belum ada penelitian untuk usia lanjut. Untuk anak-anak juga belum ada data sama sekali. Jadi memang masih menunggu lebih lama kalau untuk yang usia lanjut dan anak. Oh, begitu. Jadi kemungkinan anak dan lansia itu mungkin prioritas terakhir kali mungkin ya, dok. Mungkin setelah diketahui itu ya untuk mereka. Iya, mungkin kan untuk vaksinasi yang prioritas ini pun kan juga perlu banyak sekali kan. Yang usia lebih muda ini ada, dan targetnya 100, berapa itu? 170 juta. Jadi memang dengan sambil jalan, saya kira nanti akan mendapatkan data lebih lengkap mengenai usia lanjut pada anak-anak maupun pada ibu hamil. Iya, berarti memang usia produktif yang juga diutamakan ya, Prof, menjadi prioritas lain, nakas tadi ya, Prof, ya. Usia-usia produktif selain itu ya. Nah, dok, apakah ibu hamil boleh vaksinasi nanti, dok? Iya, itu. Jadi kalau vaksin-vaksin yang dulu biasanya ibu hamil tidak. Tidak diberi, tidak di vaksinasi. Namun, ibu hamil itu ternyata untuk COVID merupakan risiko tinggi yang terkena di tempat lain, termasuk di Amerika juga banyak, yang meninggal juga banyak. Sehingga saya kira untuk COVID-19, vaksin untuk ibu hamil perlu dipertimbangkan. Rasanya ke arah perlu diberikan. Oke. Dok, ini sudah banyak pertanyaan di kolom chat, saya bawa, bacakan dulu ya, Prof, ya. Sebentar. Prof, banyak beredar, karena saat ini dari Ibu Lutfi, Prof, banyak beredar di broadcast, web WhatsApp yang mengatakan bahwa jangan mau di vaksin karena belum jelas kehalalannya. Gimana tanggapannya, Prof? Halal itu kan sudah ada tim dari Departemen Agama yang ikut. Jadi kita pada prinsipnya kan kita ikut ulama kita. Dan ulama kita yang bertanggung jawab nanti ke atas. Oh, siap, siap. Ada lagi, Prof, dari Mary. Prof, apakah yang punya autoimun lupus boleh divaksin bila suatu saat vaksin sudah tersedia? Untuk pasien lupus, penyakit autoimun, apakah bisa? Kalau sudah terkontrol, bisa. Jadi sama juga seperti pasien lupus, kalau mau naik IC, kan harus divaksinasi. Saya periksa dulu, saya, oh, anak sudah nggak aktif, minum obatnya juga dosis rendah, fisiknya bagus, boleh, nggak masalah. Ini juga kira-kira sama. Jadi kalau pasien autoimun yang terkontrol baik dengan obat-obatan, kelihatannya ke arah sisi saja. Oh, gitu. Jadi jangan khawatir untuk yang kena autoimun lupus gitu ya, Prof, ya tetap akan bisa. Tetap, tapi harus ada kontrol dan pemeriksaan lebih lanjut juga dari dokter yang mengawasinya. Kemudian ada dari ICA, Prof. Gimana tanggapannya atas salah satu relawan uji klinis, yang meninggal, wajarkah katanya, Prof? Yang mana itu berita ini? Adalah wajarkah klinis vaksin. vaksin yang meninggal. Jadi gini, vaksin AstraZeneca ini sempat pada awal September dihentikan dulu, karena ada saturan dengan komplikasi mielitis transversal. Dintikanya bukan karena efek samping tersebut, karena efek sampingnya belum tentu dari vaksin. Jadi lagi diteliti apakah karena vaksin atau tidak. Itu yang AstraZeneca. Di Amerika ada vaksin macam-macam, kan? Di Amerika salah satu vaksin namanya dari Johnson & Johnson. Itu ada beberapa yang sakit yang divaksinasi. Jadi di-stop dulu untuk diteliti apakah sakitnya akibat vaksin atau bukan. Jadi itu sementara di-hold dulu yang Johnson & Johnson. Sedangkan yang AstraZeneca sudah lanjut lagi yang di Inggris dan di beberapa negara lain. Namun untuk yang di Amerika, vaksin AstraZeneca-nya masih dihentikan dulu. Belum dilanjutkan. Oh, siap-siap. Dok, ini ada pertanyaan. Dok, saya pernah baca di jurnal dampak vaksin bisa beda-beda setiap orang. Ada yang mempat, ada yang tidak. Benarkah? Perlu cek piter, dok, maksudnya. Setelah cek piter ada hasilnya, maka baru dipaksikan vaksin apa tidak. Ini mana, dok? Mungkin tanggapannya, dok. Iya, tapi biasanya sih tidak perlu periksa. Kecuali kalau yang sudah pernah terinfeksi, ya perlu diperiksa. Jadi bukan prioritas juga kalau sudah pernah terinfeksi COVID-19, bukan prioritas untuk divaksinasi. Kalau kita melihat vaksin influenza yang sudah jutaan dikerjakan dan diperbarui setiap tahun vaksinnya, itu ternyata memang masih ada beberapa ribu orang di Amerika yang meninggal karena influenza setiap tahun. Jadi memang tidak melindungi 100%. Sebagian karena tidak semua orang mau divaksinasi atau kalau harus bayar, tidak semua orang mampu untuk vaksinasi. Dan berikutnya, yang meninggalkan biasanya pada musim dingin, itu amat terkait juga dengan berbagai hal yang lain. Apakah ada pemanas enggak di rumahnya, dan sebagainya. Jadi memang vaksinasi ini tidak terus semuanya beres, tidak bisa. Tetap harus kita mengerjakan seperti yang disampaikan tadi, harus selalu keluar rumah. Kalau bisa tidak usah keluar rumah, khususnya liburan ini. Kemudian kalau pulau rumah harus pakai masker, dan harus sering tutup tangan, dan jangan berkerumun. Jangan makan di restoran bareng-bareng, di tempat yang tertutup, yang pakai AC. Demikian mula bahkan untuk ke tempat ibadah pun berisiko kalau ruangannya tertutup dan kita diam di situ lama. Apakah itu di medjit, apa itu di gereja, atau apakah itu di pesantren. Oke, itu ingat tuh pesan Dr. Zubairina, satu lagi dok. Jadi bagaimana harusnya masyarakat bersikap nih dok, secara tepat mengenai vaksinasi ini nantinya. Karena biasanya kan euforia ya dok, oh ada vaksin, akhirnya mereka lupa dengan protokol kesehatan. Mungkin ada gak, kira-kira yang harus dilakukan ini dorong untuk masyarakat. Iya, itu benar sekali. Jadi pertama, tetap harus tadi menjaga itu selalu masker, kemudian tutangan. dan yang lain. Untuk diketahui, kalaupun vaksinnya amat-sangat efektif dan amat-sangat aman, maka masalah penyakit ini baru bisa dikatakan hampir selesai kalau 70% dari penduduk kita sudah divaksinasi. Artinya sekitar 170 juta yang divaksinasi. Itu sudah dinyatakan aman gitu ya dok ya? Iya, itu berarti masih lama, bisa 6 bulan dari mulai vaksinasi. Oh gitu, oke. Ini dari pernyataan dari Mbak Nila dari Palembang, jauh ya Palembang. Pro, sejauh ini beredarnya disinformasi terkait vaksin COVID membuat banyak masyarakat yang takut divaksin. Bagaimana cara kita meyakinkan masyarakat untuk mau divaksin? Berat tugas-berat juga ya buat tenaga kesehatan dan pemerintah. Jadi memang ada orang yang asal, pokoknya nggak mau vaksin gitu ya. Vaksin apapun. Itu tidak benar karena sudah terbukti vaksin ini menyelamatkan banyak nyawa dan beberapa penyakit sudah bisa menjadi reda. Jadi misalnya ada vaksin hepatitis B, ada vaksin polio, ada vaksin macam-macam. Kemudian bahkan untuk yang human papillomavirus jika sudah ada vaksinnya. Dan itu terbukti melindungi yang divaksinasi. Jadi tidak benar bahwa vaksinasi mentelakai orang. Namun untuk khusus COVID-19 ini memang diperlukan bukti yang penelitiannya belum selesai. Jadi masih terus dilakukan penelitian ya dok, terkait dengan penelitian nih dok. Uji klinis saat ini kenapa hanya pada usia 18 sampai 59 tahun? Dan dalam keadaan sehat saja, kenapa nggak diteliti pada anak dan lansia? Serta yang memiliki penyakit comorbid. Apakah efek sampingnya dikhawatirkan bisa membayangkan kelompok tersebut dok? Iya, jadi kalau penelitian memang biasanya pada kelompok itu dan ini untuk usia lanjut itu kan biasanya ada banyak comorbid. Jadi nanti evaluasinya agak sulit misalnya divaksinasi terus meninggal. Nanti dikira akibat vaksinnya padahal memang karena ada penyakit cantum koroner atau ada diabetes atau ada stroke atau ada yang lain. Karena itu memang untuk menilai lebih sulit kalau untuk usia lanjut. Kalau usia anak-anak kan salah satu parameter penelitiannya nanti adalah dari kelompok placebo dan kelompok yang diteliti ini yang dapat vaksin. Misalnya berapa yang terkena, yang tertular, dan berapa yang meninggal. Kalau pada anak-anak, tadinya pemahaman awal dulu kan memang anak-anak jarang terkena dan kalau sakit. Kemudian amat sangat jarang yang meninggal. Walaupun akhir-akhir ini terbukti itu salah. Ternyata di Indonesia lumayan banyak anak dan bahkan bayi yang tertular. Oke. Dok, sejauh ini menurut dokter kira-kira vaksin yang kita masih menunggu vaksin itu sampai mungkin akhir tahun ini ya dok. Langkah preventif mungkin yang paling awal selain protokol kesehatan dilakukan oleh masyarakat itu adalah, seperti tadi saya sampaikan, adalah 3M tadi. Mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun mungkin tenaga kesehatan untuk mengantisipasi agar tetap, kita tahu ya, mungkin orang sudah cenduh dan sudah cukup bosan dengan kondisi saat ini. Tapi mungkin ada langkah lain yang bisa dilakukan, Prof. Tampil kita menunggu vaksin nantinya. Ya, itu nanti bisa kita buktikan memang masyarakat ini pada waktu akhir minggu ini, karena dah libur panjang. Apakah benar masyarakat tidak bergerumun? Apakah benar selalu pakai masker? Itu salah satu yang bisa dinilai. Misalnya sekarang ini, kereta KRL kan mulai Senin yang lalu katanya sudah dinormalkan. Artinya cukup ditanya dan semuanya. Dan tetap dijaga penumpangnya hanya berapa tuh, 40% atau bagaimana. Artinya hanya sedikit penumpang dalam gerbong. Kenyataannya lain. Kenyataannya terbukti. Pada jam sibuk, KRL masih penuh. KRL masih penuh. Jadi di sini ternyata sistem belum mendukung. Artinya harusnya kan kewajiban dari kereta api ataupun dari kepolisian untuk menjaga akar yang naik ke dalam kereta api KRL itu sesuai dengan janji bahwa dibuka, namun dibatasi jumlah penumpangnya. Sebaiknya pada jam, antara jam 5 sampai jam 7 sore itu ternyata masih penuh. Jadi ada sistem lain, pendisiplinan maupun monitor evaluasi yang harus dikerjakan. Iya, berarti masyarakat juga harus, apalagi ini mau libur panjang ya dok, itu perlu diwaspili. Jangan, ah, bentang-bentang mau ada vaksin, kita pergi deh gitu. Jangan seperti tadi disampaikan oleh dokter ya bahwa jangan euforia juga kita dengan kondisi seperti ini. Karena dipikir tadi seperti dokter sampaikan, faktor itu kan masih cukup lama ya, meskipun sudah masuk di UJB di fase 3. Ini ada lagi pertanyaan dari SKW Bisono. Kepasien vaksin kapan ya? Khususnya untuk daerah lain di luar Jawa. Karena mungkin berpikirnya hanya Jawa aja mungkin. Iya, benar kan sama-sama orang Indonesia, masalahnya berbeda. Itu aku susu banget. Nah, tetapi juga sudah dipikirkan kan seperti tes itu ternyata tidak hanya di Pulau Jawa aja, di seluruh provinsi di Indonesia sudah bisa dilakukan tes. Untuk vaksin juga sama, kalau sudah dimulai maka bisa divaksinasi dimanapun. Dan pemerintah sedang menyiapkan alat-alatnya maupun tempat penyimpanan vaksinnya agar tidak rusak. Nah, itu harus disiapkan sebelumnya. Sekarang ini sedang sibuk menyiapkan itu. Saya kira kita perlu appreciate apa yang telah dikerjakan sekarang ini dengan tujuan melindungi rakyat. Sedangkan di tempat lain, baik badan POM maupun ada ITAGI itu untuk tim untuk menilai vaksin. Dan ID itu sebagai profesional, itu harus juga memberi advice yang seharusnya sesuai dengan bukti ilmiah. Oke, dok, dok, kan sini banyak beredar soal kabar tadi soal vaksin yang masih lama atau tadi seperti disampaikan bahwa kita harus tetap optimistis dengan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti itu terkait vaksin tadi ya dok ya. Nah, kira-kira nih dok, selain untuk vaksin yang ada di Indonesia dan di luar negeri, mungkin kita belum tahu hasilnya si dok yang apakah fase 3 atau fase 3 dari vaksin di luar negeri ataupun dari dalam negeri. Kira-kira peluang, apa sih, adakah mungkin nanti dampak yang ditimbulkan atau mudah-mudahan sih tidak sampai. Yang sampai, kalau kita tahu kan biasanya kalau abis imunisasi vaksin itu panas atau apa gitu kan ya dok. Mungkin ini kira-kira ada nggak sih dok mungkin panas atau apa? Iya, berdasarkan pengalaman para ahli di Indonesia yang memvaksinasi, memakai virus yang dimatikan itu, biasanya efek sampingnya minimal yaitu berupa efek samping lokal. Jadi tempat disuntik itu agak bunga dikit, agak meriang dikit, terus sudah itu aja. Jadi harapan kita juga vaksin Sinovac ini mempunyai efek samping yang sama atau kalau bisa ya lebih ringan dari yang serupa. Namun para ahli menilai bahwa efek sampingnya bakal ringan. Apa benar begitu ya kita tunggu hasil evaluasi nanti setelah selesai ujian ini fase 3. Iya, ini udah pertanyaan dari Mbak Winayudwi Utami sudah terjawab ya. Nah dok, satu lagi nih mungkin yang lebih, mungkin dokter bisa menjelaskan bahwa vaksin ini kan sangat menjadi harapan masyarakat, harapan kita terutama. Nah bagi penderita, bagi mereka yang sudah positif covid, kemudian sehat nih, udah dinyatakan negatif. Mereka akan dapat vaksin juga nggak dok nantinya dok? Iya, jadi kalau seorang sudah terinfeksi, kemudian sembuh, maka ada dua kemungkinan di dalam darahnya. Ada yang mempunyai antibody, mempunyai zat anti yang bisa berfungsi menetralkan virus, karena itu bisa dipakai untuk terapi plasma konfalesen untuk menyembuhkan pasien-pasien lain yang sakit berat. Tetapi ada lagi sebagian yang ternyata walaupun sudah sembuh, tidak punya antibody. Nah pada kondisi itu maka masih mungkin teoretis bisa terletular lagi walaupun risikonya rendah. Untuk yang kebal, untuk yang kebal secara natural setelah infeksi ini, memang ada beberapa yang kebalnya jangka pendek, ada yang lebih lama. Ada yang tiga bulan, ada yang lebih. Kita harapkan dengan vaksin kekebalannya bisa jauh lebih lama. Nah ini ada pertanyaan nyambung nih dok, Prof tadi menyebutkan tiga bulan, artinya kita kekebalannya tiga bulan. Artinya sampai berapa kali suntik agar benar-benar kebal dok, mungkin kayak pisau-pisau gitu ya supaya kebal gitu. Biasanya yang ini dua kali suntik kan? Jadi satu set suntiknya dua kali ya. Dua kali berarti itu ada fasilnya nggak dok? Kan kalau imunisasi itu ada jenjangnya, misalkan berapa bulan, pada usia berapa, atau berapa, atau per bulan misalkan suntik pertama, bulan Maret, tarolah ya, suntik kedua, enam bulan kemudian, atau gimana dok? Mungkin ada. Ada, itu ada standarnya. Namun kalau untuk yang satu kali vaksin, misalnya kalau yang hepatitis B itu tiga kali, itu pun kekebalannya bertahan tidak seluruh hidup, pada yang beberapa tahun, titer antibody-nya turun ya harus di booster. Jadi di suntik sekali lagi, terpengalaman yang banyak sudah ada di hepatitis B. Untuk yang penyakit yang baru ini, belum tahu kita. Tapi paling tidak masing-masing, tapi paling tidak pada saat vaksinasi akan ada apa ya, jaga-jaga mungkin ya dok, karena tidak langsung, tidak langsung daya kondisi tubuh mampu menerima juga ya dok, karena harus butuh, butuh proses seperti yang tadi sampaikan oleh dokter, seperti hepatitis saja, masih membutuhkan proses untuk berapa kali vaksin gitu ya dok ya? Iya, dalam hal vaksin Sinovacan dua kali. Oh dua kali, oke. Dan waktunya juga belum ketahuan ya apakah enam bulan atau tiga bulan, atau mungkin satu minggu gitu ya dok ya? Iya. Nah ini kita hasil dari Bandung dulu, baru kita yakin. Oh gitu, iya. Kan kalau nggak salah ada tiga, yang dari China ya, dari luar negeri itu ada tiga ya Prof ya, tiga vaksin. Iya, kita anggap. Ada tiga vaksin yang sempat saya highlight kemarin itu, vaksinnya itu adalah Sinovac, Sinopam, dan CanSino ya, kalau nggak salah, dan ada juga dari vaksin yang dilakukan oleh di Bandung oleh Bio Farma, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, mungkin nggak masing-masing vaksin ini memiliki perbedaan-perbedaan, ataupun memiliki masing-masing semacam keunggulan-keunggulan, mungkin dokter sudah memahami gitu. Atau ada hal yang bisa... Itu juga belum bisa dibuktikan, jadi sekarang vaksin yang ada di dunia ini berasal dari macam-macam. Ada yang virus yang dimatikan, ada yang bagian dari virus, ada yang dimasukkan ke adenovirus, jadi memang ada berbagai macam, namun mana yang lebih baik, belum tahu kan, belum selesai. Namun yang lolos uji klinik fase dua, masuk ke klinik fase tiga, itu memang ada belasan sekarang. Iya, banyak sekali ya dokter, jadi kita memang sampai saat ini kita masih menunggu yang benar-benar sudah pasti untuk aman dan efektif untuk kita gunakan nanti gitu ya, ya Prof ya, untuk nantinya. Saya kok balik-balik, kadang profesor, kadang dokter gitu, karena banyak banget jabatannya nih Prof gitu kan, nggak apa-apa ya. Nah, kita sudah mendekati akhir, tapi ada pertanyaan lagi nih, satu ya saya bacakan ya. Ya, teknisnya vaksin nanti seperti apa? Apakah warga harus secara mandiri ke rumah sakit untuk vaksinasi atau udah teknis sendiri? Mungkin Prof bisa menceritakan, atau ada dapat info-info apa gitu Prof? Bagaimana? Belum menanggap saya. Teknisnya vaksin nanti seperti apa? Apakah warga harus secara mandiri ke rumah sakit untuk vaksinasi? Atau dikumpulkan ke sekolah, atau di kantor, atau di mana gitu? Iya, masih ada beberapa rencana yang sedang difikskan, tapi sebagian mungkin akan dikumpulkan bisa di sekolah, bisa di kantor. Oh, seperti itu. Oke. Berarti jangan khawatir, karena memang pemerintah sudah sangat menyiap, mempersiapkan sekali ya untuk vaksinasi ini. Tentunya juga tidak akan sembarangan juga melakukan vaksinasi begitu saja, terutama di... Oh, pemerintah tidak akan sembarangan, ya. Dan sudah dikumpulkan oleh Pak Luhut dan juga Presiden menekankan bahwa segera namun jangan tergesa-gesa. Nah, betul. Itu highlight-nya. Segera, tapi jangan tergesa-gesa. Benar, dok. Jadi, masyarakat juga harus yakin. Dan sekali lagi, jangan euforia. Meskipun nanti vaksin sudah ada, begitu ya, Prof. Pesan yang saya sampaikan dari obrolan kita, jangan euforia. Bahwa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin ada sedikit closing statement dari Profesor sebelum menutup ini untuk teman-teman kita yang melihat ini, atau nanti kita sampaikan. Silakan, Prof. Iya, jadi kondisi sekarang bahwa kita di posisi internasional, kita masih nomor 19, urutannya. Ada beberapa negara yang sudah lebih dari 1 juta orang yang terinfeksi, mulai dari Amerika, India, kemudian ada banyak sekali, Brazil, kemudian Perancis pun sekarang sudah naik menjadi lebih dari 1 juta. Jadi, Indonesia kita memang nomor 19, namun setiap hari yang nambah masih di atas 3.500. Jadi, artinya kita masih pada fase yang berbahaya. Kalau persentase, jadi yang penting yang lain adalah persentase kasus yang positif dalam seminggu terakhir. Itu kita sempat naik mendekati 20 persen, jadi tinggi itu. Namun akhir-akhir ini sudah turun, jadi antara 9 sampai 14 persen itu sudah lebih baik dari sebelumnya, namun masih jauh dari target. Kita dikatakan berhasil programnya kalau di bawah 5 persen. Jadi memang karena itu, pemerintah masih terus untuk tes sebanyak mungkin. Sekarang ini kan tes sekitar targetnya 30 ribu. Saya mohonkan supaya bisa segera naik jadi 30 sampai 50 ribu. Sedangkan untuk masyarakat, ya sekali lagi tadi, nggak penting jangan keluar rumah. Keluar rumah harus pakai masker. Kemudian, kalau bakal di tempat yang ramai sekali, ya nggak bisa dihindari, ya masker double proteksi dengan face shield supaya kita lebih aman. Dan hati-hati kalau tadi ternyata di KRL, di kendaraanmu masih bisa juga terjadi pengelaran karena penuhnya. Jadi memang kita harus hati-hati untuk setiap langkah kita. Karena mungkin dokter misalnya di rumah sakit sudah pakai macam-macam baju pelindung, namun begitu sampai rumah ternyata misalnya ada anak yang kurang begitu mematuhi secara proteksi ini, ataupun ada asisten yang ke pasar, pasarnya penuh kemudian tertular. Jadi kita memang harus hati-hati. Dan bisa dikatakan bahwa hati-hati berlebihan masih lebih baik daripada nggak seberonok. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Prof. Dr. Zurbairi Zurban atas waktunya. Sebetulnya sebelumnya teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan FIFA Talk ini tersenggara berkat dengan kerjasama dengan Fakwaidi bersama Satgas COVID-19 dan Satgas Kominfo. Terima kasih waktunya Prof. Zubairi juga informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kita tetap mengikuti protokol kesehatan 3M menjaga, memakai masker, menjauhi kerumunan dan selalu menggunakan hand sanitizer. Ingat pesan ibu gitu katanya ya dok ya. Ya Prof ya, bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Prof. Zubairi. Sehat selalu. Semoga selalu sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman. Ini masih ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di acara FIFOTalk edisi selanjutnya yang kita akan banyak mengulas soal COVID-19 tentunya. Selalu sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.